Jelang Ramadan, seruan boykot kurma Israel mengemuka hampir di seluruh dunia. Sebelum membeli, masyarakat diibau untuk jeli memilih kurma agar terhindar dari produk-produk Israel. Perkurma apa saja yang diboykot dan seperti apa ciri-cirinya? Berikut informasinya untuk Anda. Jelang Ramadan, kurma menjadi hidangan yang paling banyak dicari untuk santapan berbuka puasa dan sahur. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kini muncul seruan boykot kurma Israel, lantaran genosida di Gaza tidak kunjung berhenti. Israel sendiri menguasai 60 persen pangsa pasar global untuk jenis kurma mejol. Israel termasuk pengekspor kurma mejol terbesar di dunia dan dipasarkan secara masif pada bulan Ramadan. Namun ironisnya, kurma-kurma Israel 40 persennya ditanam di tanah yang mereka rampas, Palestina. Apa saja ciri-ciri kurma Israel dan harus dihindari? Barcode atau kode batang pada kemasan bertuliskan 729 yang merupakan nomor seri negara Israel. Merek dan perusahaan ekspor Israel seperti King Solomon, King Mejol, Mejol Plus, Jordan River, dan Bahri, Carmel Agrexo, Mehadrin, dan Hadi Krem. Kurma tanpa keterangan perusahaan yang jelas ditenggarai sebagai trik produsen Israel untuk mengelabui pembeli. Harga kurma lebih murah lantaran disubsidi pemerintah Israel. Sementara dikutip dari laman Organisasi Kemanusiaan World Palestine, terdapat 25 merek kurma Israel yang masuk dalam daftar boycott. Di Indonesia sendiri, seruan boycott terhadap kurma Israel membuat pembeli lebih berhati-hati dalam memilih kurma. Sejumlah toko atau kiosk penjual kurma bahkan mengaku tidak sama sekali menjual kurma Israel. Bos kita langsung ke petaninya, langsung dari kontakan dari asli Palestine gitu kan, terus juga dari mereknya juga udah beredar kan, kita gak ada yang merek Israel gitu kan. Saya juga mengimbau ya jangan dibeli lah, agar setiap pembeli jeli kan informasinya banyak, karena salah satu cara mereka melakukan agitasi itu dengan tetap produk ekonomi kan, sehingga masyarakat tetap beli benar-benar kurma yang rasanya negara-negara asap bukan dari Israel. Dengan tidak membeli kurma Israel pada bulan Ramadan, Muslim ikut mengirimkan pesan yang jelas dan kuat untuk mengutuk genosida di Gaza. Tim Liputan Anews melaporkan.